PLT Kepala Badan Pusat Statistika Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan Indonesia kembali mencatatkan deflasi 0,12% yang mengindikasi Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Indeks harga konsumen turun dari level 106,06 menjadi 105,93 pada September 2024. Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan, ujar Amalia. Ada pun penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,59% dan memberikan andil deflasi 0,17%. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal, memproyeksikan IHK berada di rentang deflasi 0,05% hingga inflasi 0,05%. Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat menjadi penyebab utama tren deflasi ini. Potensi deflasi masih ada, ini indikasi sampai dengan saat ini kecenderungan konsumsi lemah secara keseluruhan. Jadi, faktor demand yang paling mempengaruhi ini tidak lepas dari menurunnya sisi income, tuturnya. Faisal melihat masyarakat cenderung melakukan selektif belanja dengan memprioritaskan makanan ketimbang kebutuhan sekunder maupun tersiar. Perilaku konsumen tersebut mempengaruhi lemahnya peningkatan penjualan barang-barang secara umum. Di satu sisi, penurunan harga barang ini menguntungkan konsumen. Namun, dalam konteks ekonomi, deflasi ini menyebabkan penurunan permintaan barang yang mengindikasi melemahnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat deflasi ini juga dapat menurunkan investasi dan meningkatkan pengangguran. Di sisi lain, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pertumbuhan perekonomian Indonesia separuhnya bergantung pada konsumsi dan daya beli masyarakat. Dirinya berharap pertumbuhan ekonomi ini dapat terus dijaga melalui daya beli dan konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi ini yang sekitar 54 persen daripada ekonomi kita bergantung pada konsumsi. Nah, ini yang harus dijaga agar optimisme daripada masyarakat untuk konsumsi di dalam negeri itu penting untuk dijaga, karena ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Terima kasih telah menonton!